Saya komunis. Saya komunis. Anak-anakku sekarang jinan. Panjiku Milang, pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu hingga saat ini terus menjadi sorotan publik, lantaran kerap membuat kontroversi. Belakangan ponpos miliknya didemo ribuan warga karena dianggap sesat dan ajarannya melenceng dari agama Islam seperti memperbolehkan santrinya berzina. Meragukan Al-Quran bahkan menyatukan laki-laki dengan perempuan saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Terbaru beredar video Panjiku Milang dengan bangga mengaku sebagai komunis. Dalam video viral TikTok tersebut tampak Panjiku Milang menyebut saat ini ekonomi Cina menjadi kekuatan dunia yang mampu menyalip kapitalis Amerika Serikat dan Eropa. Panjiku Milang juga menyebut kekuatan Indonesia sudah hampir sama dengan Cina pada tahun 1998. Namun pada tahun itu menurut Panjiku kekuatan Indonesia hancur dan harus mengulang dari nol sedangkan Cina terus berkembang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya komunis. Saya komunis. Anak-anakku sekarang Cina. Umur kemajuannya 24 tahun. Katakan 25 tahun. Diukur dari tahun 1998. 1998. 1998 Indonesia sudah naik. Hampir bersamaan dengan Cina. Dipotong. Hancur lagi. Nol lagi. Cina naik terus. Menjadi raksasa. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Terima kasih.